Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Beberapa minggu yang lalu ada seorang pria yang melepas ikan mas ke dalam semacam selokan atau sungai kecil. Sontak video tersebut viral di TikTok. Hal itu mendapatkan berbagai respon yang mengejutkan, mulai dari kontra sampai dengan yang biasa-biasa saja. Berbicara ikan mas, dalam artian ikan mas yang punya tubuh agak lonjong, punya saudara dekat yakni ikan koki, yang secara tubuh lebih bantet dan agak gemuk. Tapi, ada sedikit perbedaan antara koki di Indonesia dengan di luar negeri. Satu tahun yang lalu, sempat heboh di Amerika ikan koki dengan ukuran segede gaban. Jelas itu ukuran yang besar dan jumbo. Lain halnya di Indonesia, di Indonesia kita jarang bahkan tidak pernah menemukan ikan koki dengan ukuran jumbo di alam liar. Jangankan ukuran jumbo, ikan koki dengan ukuran normal saja sepertinya sangat jarang kita temukan. Dan mungkin itu jadi pertanyaan yang terbesit di pikiran kita. Kenapa ya ikan koki di luar negeri seperti di Australia atau mungkin di Amerika bisa besar-besar? Inilah yang akan kita bahas di video ini secara mendalam. Mulai dari koki di Indonesia, kemudian populasinya di luar negeri, daya tahan ikan koki, sampai dampaknya terhadap ekosistem perairan sekitar. Ikan koki di alam liar. Pada tahun 2021, tepatnya 9 Juli, City Bruceville, yang merupakan pemerintah setempat, memperingatkan ikan koki berukuran besar kepada warga Amerika setempat. Melalui akun Twitter City Burnsville, jangan melepas ikan koki peliharannya secara sembarangan, karena hal tersebut berdampak kualitas air yang jadi lebih buruk. Hal itu karena ada sedimen dasar yang dikotori dan ikan koki cenderung suka mencabut-cabut tanaman. Kebiasaan dan karakter ikan koki tersebut yang membuat ekosistem perairan di sana kalang kabut. Karena jelas, sedimen dasar apalagi tanaman air merupakan faktor krusial di dalam ekosistem. City of Burnville juga mengabarkan bahwa segerombolan ikan emas dengan ukuran jumbo ditemukan di Danau Keller. Berkaca dari luar negeri Australia dan Amerika Serikat, ikan koki bisa bertahan di alam liar dan bahkan pertumbuhannya begitu luar biasa pesat. Beda dengan respon di negeri Wakanda tercinta. Malah responnya dengan, halah ikan koki itu ikan yang manja, gak mungkinlah bertahan hidup di alam liar seperti itu. Meskipun memang, perairan Indonesia dan perairan di Amerika Serikat ataupun Australia tidak bisa dibandingkan secara langsung. Karena jelas, hal itu tidak apple to apple. Parameter air di perairan Indonesia dan luar negeri jelas berbeda, walaupun mungkin secara karakteristik bisa identik. Penduduk Burnville pun melayangkan protes resmi ke pemerintah setempat. Salah satu warga bernama Celeb Asling takut dengan fakta bahwa ikan tersebut bisa tumbuh berkali-kali lipat dari ukuran sebelumnya. Amerika yang sekarang membuang-buang ikan koki, padahal dulu ia disayang-sayang sebagai ikan hias. Lalu bagaimana dengan kita? Penyebaran koki di Amerika dan Eropa. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ikan koki mulai diperkenalkan dari Asia Timur hingga ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, ikan ini semakin berkembang akibat budidaya yang cukup masif. Ikan ini masih masuk ke dalam keluarga Prusan Karp dan Krusian Karp. Di benua biru alias Eropa, ikan koki diperkirakan eksis di benua ini antara tahun 1611, 1691, dan 1728. Angkat tahun tiba ini diperoleh dari catatan pengiriman mas koki dari Cina ke Eropa. Bayangkan, di tahun tersebut yang mungkin kalau kita ingat-ingat lagi sedang zamannya perang atau penjajahan secara besar-besaran, Aku sendiri juga bingung ngapain juga orang pada zaman tersebut memelihara ikan koki. Dari Italia dan Inggris, ikan koki masuk ke Belanda, kemudian barulah diternakan di negara tersebut. Namun, ternyata orang Eropa lebih senang jadi penghobi biasa daripada jadi peternak. Kalau ada yang melakukan budidaya, skalanya cuma sedikit aja guys. Sekarang, di tahun 2022, Eropa sebagai benua biru masih menjadi pasar ikan koki yang paling besar daya serapnya. Sebagian besar ikan koki yang diternakan hasil budaya dari Cina, Hong Kong, Indonesia, dan Jepang. Wah, ternyata ada nama negeri kita tercinta ya guys. Kita sebagai pengespor ikan koki, bahkan jadi salah satu yang terbesar tentunya patut berbangga. Ikan koki tersebut didistribusikan ke Eropa setiap tahunnya. Daya Tahan Ikan Koki Ketika beberapa minggu yang lalu, ramai ikan mas yang masih satu keluarga dengan ikan koki, banyak perdebatan di antara netizen. Dimana perdebatan tersebut tentang apakah ikan koki tersebut mampu bertahan hidup di parameter atau kondisi air Indonesia yang seperti sekarang. Bukannya menyelekan kondisi negeri sendiri, tapi faktanya kebanyakan kondisi perairan di Indonesia saat ini sebagian ada yang tercemar lingkungan. Entah itu sampah atau mungkin limbah pabrik. Lalu, bisakah ikan koki mampu tahan dengan kondisi seperti itu? Sebuah studi yang dilakukan oleh William Davidson serta partnernya bernama Geoffrey Goldspink, mereka meneliti tentang pengaruh latihan renang ikan koki terhadap ototnya. Ternyata mereka menemukan fakta bahwa ikan koki yang ditemukan di perairan berus lambat tidak akan bisa beradaptasi dan hidup dengan baik di perairan yang berarus cepat dan kencang. Kalau dibayangkan, mereka bakal kewalahan. Mereka biasanya juga bakal tumbuh lebih lambat dari biasanya. Uniknya, kalau misal mereka dilepas di alam dan kelebihan makanan, makanan tersebut tidak disimpan sebagai cadangan makanan, melainkan dibuang begitu saja. Si William ini juga ngasih tahu di penelitiannya tersebut bahwa ikan koki berenang menggunakan bahan utamanya, yaitu glikogen. Sementara itu, ikan koki bakal bertahan dengan baik di perairan yang berarus kencang. Apabila memang sudah terbiasa sejak awal, mereka yang sudah terbiasa ini akan menggunakan metabolisme glikogen secara anaerob, tanpa memproduksi asam laktat pada tubuhnya. Simpelnya, metabolisme ikan koki yang sudah terbiasa itu lebih canggih karena terlatih. Populasi ikan koki di alam liar Seseorang bernama Sajet Saad Alnur melakukan sebuah penelitian pada tahun 2010 tentang populasi ikan koki di bagian Irak Selatan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ikan koki atau yang punya nama latin Caracius auratus punya rentang hidup yang cukup panjang. Jurnal tersebut juga mengungkapkan bahwa rata-rata usia ikan koki tersebut 6-7 tahun. Populasi ikan koki di Rawarawa Hamar, Irak Selatan juga dilacak setiap tahunnya dan mereka menemukan hasil yang cukup mengejutkan. Lalu, pertumbuhan dari ikan koki di Irak ini agak berbeda daripada di wilayah lain. Yang mana tentu hal tersebut juga pengaruh sama kondisi ekologis musim yang terjadi pada waktu tersebut. Atau bisa juga faktor eksternal seperti manusia. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pada bulan Maret hingga September, ikan koki ada yang kawin dan berkembang biak, tapi ada juga yang tidak. Karena ada yang tidak kawin, maka musim kawin ikan koki bisa diperpanjang. Wah, udah kayak sim aja ya, bisa diperpanjang guys. Ikan koki di Irak tersebut rata-rata menghasilkan 227 ribuan per betinanya, yang panjangnya 11 cm. Sampai juga ada yang rata-rata 545 ribuan telur per betina dengan ukuran 30 cm. Wah, banyak juga ya guys. Ikan terbesar di dunia. Dari sekian banyak ikan koki, ada beberapa di antaranya yang punya ukuran terbesar di dunia. Yang pertama ada Lois Silver Goldfish. Ikan koki terbesar pertama dipegang oleh seorang gadis cantik. Gadis cantik ini ditemukan di Kent, Inggris tahun 2017. Gadis cantik berusaha 10 tahun ini mengangkut ikan koki dengan berat 5 pound dan panjang 33 cm. Yang kedua ada Billy the Goldfish. Tahun 2008 ada seorang pria remaja yang menangkap ikan koki yang beratnya 5 pound dengan panjang 40 cm. Ukuran tersebut bahkan seperti ukuran aquarium skala kecil. Ia menemukan ikan koki tersebut di Danau Dorset, Inggris. Berikutnya yang ketiga ada The Monster Goldfish. Seorang wanita menemukan ikan koki berukuran 45 cm dengan berat 4,2 inch. Ia menemukan ikan koki tersebut pada tahun 2013. Sejak video ini dibuat, jelas kejadian itu sudah lumayan lama terjadi guys. Yang keempat Mike Martin Goldfish. Selanjutnya ada seorang pria yang menangkap ikan koki di Michigan. Ia menangkap ikan koki tersebut dengan ukuran 3 pound dan panjang sekitar 38 cm. Lalu ada ikan koki bernama Goldie. Yang usianya bahkan sudah 15 tahun guys. Ikan koki tersebut bukan ditemukan tapi lebih tepatnya dirawat oleh nenek janda bernama Adasyao. Yang sudah berusia 83 tahun. Wah sungguh mulia sekali ya guys. Nenek ini merawat cukup lama dan panjang umur. Dan yang keenam Bruce de Oranda. Terakhir ada ikan koki dengan tubuh yang gemuk. Ikan koki ini bukan sembarangan. Melainkan hasil dari perkembang biakan budidaya dari Jackie dan Lois Chen bersaudara dari Hong Kong. Awalnya mereka memang rajin mengembang biakan ikan masret Oranda tersebut. Dengan tujuan untuk ikut mejeng di Guinness Book of World Record. Wah lumayan ya. Jadi ikut motivasi kita juga untuk bisa pilih ikan koki dengan ukuran sebesar ini. Jika dilihat-lihat memang gila sih ikan-ikan koki yang ada di luar negeri tersebut. Menurutmu mana nih yang paling mantep? Dampak penyebaran ikan koki. Negara Kanada di tahun Desember 2021 sempat dihebohkan dengan keadaan ikan koki dengan ukuran raksasa. Pemerintah Ontario, Kanada menangkap ikan koki dari teluk Hamilton Bay. Beberapa waktu sebelumnya di kota Lethbridge, Alberta, Kanada. Pejabat setempat cukup semas karena semakin banyak populasi ikan koki serta ikan koi di beberapa telaga di wilayah itu. Rupanya banyak warga melepaskan ikan peliharaannya ke sana dan menimbulkan masalah. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Gordon Edskarp dan dua orang temannya mengungkapkan bahwa ikan koki punya dampak mengganggu genetika asli dari Christian crab yang murni. Yang berasal dari Eropa Tengah dan Barat termasuk Inggris Tenggara. Selain itu, percobaan dilakukan dengan melakukan pengujian oleh tumbuhan, invertebrata, serta detail-detail biologis dari ikan koki-nya seperti pertumbuhan, kondisi, sampai reproduksi juga. Mereka melakukan pengujian tersebut di enam kolam, yang mana dua kolam lainnya berisi ikan mas Christian aslinya tadi. Mereka juga menemukan bahwa ikan koki yang dilepas tersebut punya pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan ikan mas Christian crab yang asli. Jadi dengan kata lain, pertumbuhan Christian crab asli lebih lambat. Waduh, kasian juga ya. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP menetapkan ikan koki sebagai ikan invasif. Mereka memberikan label ikan koki pada daftar IAS atau Invasif Alien Species. Meskipun belum ada pelitian lebih mendalam, apakah benar jika di Indonesia ikan ini benar-benar menjadi invasif dan merajalela di perairan sekitar? Mengingat parameter di Indonesia, Amerika Serikat, Australia, dan Irak berbeda semua guys. Kesimpulan. Ikan koki sebagai makhluk kesayangan tentu perlu dirawat sebaik mungkin. Jangan sampai ia dilepas sembarangan, apalagi jika sudah ditetapkan sebagai ikan yang punya resiko dan masuk daftar IAS pada BKI PM. Tapi, rasa khawatir akan ikan koki juga tidak perlu berlebihan. Saat ini, kamu dan kita semua masih bisa memelihara ikan koki dengan tanggung jawab masing-masing. Baik itu tanggung jawab saat memelihara, ataupun tanggung jawab agar tidak dilepas sembarangan. Kalau menurutmu bagaimana? Kenapa ikan koki di sana besar-besar? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dadah, love you all.